Lili TV Play Together Halo teman-teman, hari ini saya akan mengubah huruf U terbalik menjadi rumah Spombob Ada yang tol kartun Spombob? Ternyata cara membuat rumahnya sangat mudah lho dan mudah untuk ditiru Nah setelah jadi seperti ini, kita tinggal menggambar coraknya seperti ini teman-teman Setelah itu, jangan lupa diberi cerobong lalu diberi jalan agar menyerupai aslinya Nah setelah menggambar, kita lalu memberikannya warna untuk bagian daunnya Saya akan memilih mengkombinasikan warna hijau tua dan hijau muda Oh iya, dalam pewarnaan ini kakak Lili menggunakan crayon sehingga sangat mudah untuk ditiru Baik itu untuk anak SD maupun anak TK Nah setelah itu, kita melangkah ke badan rumahnya dengan memberikannya warna orange di bagian tepinya Warna orange ini nantinya akan di blend dengan menggunakan warna kuning sehingga menyerupai nanas aslinya lho Nah untuk bagian pintunya, kakak Lili menggunakan warna biru tua di bagian tepinya Begitupun dengan jendelanya ya Untuk bagian tengahnya, nantinya kita menggunakan biru muda seperti ini Jangan lupa juga ya, untuk memberikan warna pada bagian jendela dan cerobongnya Nah setelah jadi, kita lalu menebalkan garis untuk corak rumahnya agar gambarnya lebih hidup Kemudian diberikan titik pada bagian tengahnya ya Sudah menyerupai nanas kan? Nah untuk bagian bunganya, saya memilih warna yang terang, warna ungu dan merah Lalu untuk batunya, kita memilih warna hijau Dan pada bagian tepinya, kita akan mengkombinasikan beberapa warna teman-teman Sehingga warnanya akan benar-benar hidup Pertama, saya kombinasikan warna abu-abu Lalu diberi sedikit warna biru nafi Kemudian yang terakhir, kita akan membelinya dengan warna hijau lumut di bagian tengahnya Lalu di tepinya diberi lagi warna hijau olive Nah seperti ini deh jadinya Setelah itu, kita akan menebalkan bagian batunya Dengan menggunakan crayon hitam Nah untuk tanahnya, kita akan menggunakan beberapa warna Pertama, warna orange di bagian tepinya Seperti ini Kemudian, dikombinasikan dengan warna krim teman-teman Biarkan menyatu ya warnanya Sehingga benar-benar menyerupai warna tanah Oh iya teman-teman Setelah memberi warna di bagian tanahnya Kita lanjut ke bagian atasnya Di sini saya akan menggunakan beberapa macam warna biru ya teman-teman Kita akan mengkombinasikannya dan menggabungkannya Oh iya teman-teman Jangan lupa di subscribe dan like ya videonya Agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari kakak lili Dan agar kakak lili tambah semangat untuk berkarya Nah jadinya seperti ini teman-teman Untuk bagian atasnya Saya menggunakan tiga warna biru yang berbeda Setelah itu Kita akan memberikan sedikit corak bunga Agar lebih hidup ya teman-teman Selain itu kita juga akan menggambar Rumah-rumah bikini bottom Dari jarak jauh menggunakan crayon biru tua Sudah jadi deh Rumah sponbobnya mudah ditiru kan Terima kasih telah menonton